Halo semua, bertemu lagi dengan saya Hano disini ya di konten vlog Sebenarnya konten ini sudah aku rencanakan seminggu lalu sih Tapi karena ada banyak halangan dan untuk persiapan magang dan tugas akhir jadinya Dan ini aku sempatin beberapa waktu buat konten dan biar gak sia-sia aja bahannya disini Oke, sebelum masuk ke cerita lebih panjang lagi, kita intro dulu disini Look in! Oh kemarin ceritanya sih, ini tanggal 26 Agustus ya Aku pergi ke Jogja ya, ke event Jogja Japan Week di Sleman City Hall Lebih ke acara aja Jepangan pada umumnya sih Dan ya mereka ada 3 stage disitu ya, jadinya panggung-panggungnya dipisah-pisah Tapi aku gak tau sih kenapa malah misah-misah disitu Karena ya memang acaranya di mall, jadinya ya mungkin ya kesepakatan bersama mereka Nah, tapi alasan ku datang ke event Jepang itu ya Buat ketemu komunitas fighting game Karena secara pribadi sih aku udah lelah sebenarnya sama event-event Jepang Jadinya bukan buat cari cosplayer dan ataupun gitu Karena kalau bukan karena FGC ya mungkin aku gak bakal datang sih Dan inilah awalnya disini aku ketemu sama salah satu komunitas fighting game yang ada di Jogja ya Yaitu Faijo Awalnya aku udah kenal mereka lewat Medsos Pokoknya komunitas fighting di Jogja lah malahan Selain ini juga sih sebenarnya disana juga ketemu sama beberapa teman-teman yang sering nimbrung di podcast Nyimeng Wan Jambrong Yang intinya circle penggemar toko lintas usia yang udah gak memikir berat dan lebih menikmati hiburan ya Para bapak-bapak biasanya kebanyakan Tapi kesampingan soal tokonya dulu disini Karena disini aku mau sharing pengalamanku bersama anak-anak Faijo Pertama dari pandanganku disini sih ya Faijo ini adalah komunitas fighting game di daerah Yogyakarta ya Dan diketuai oleh Mas Danarjati Adit ya Salah satu member dari UU Gaming Indonesia Nanti aku tunjukkan gambarnya disini For you info bagi yang belum tau sih UU Gaming itu juga adalah salah satu tim eksport Untuk Tekken dan fighting game lainnya ya Jadinya teman-teman boleh kunjungi sosmednya UU Gaming juga Terus apa yang aku lakukan disana Pastinya sih main game fighting ya Sayangnya aku cuma datang sehari ya pas hari Sabtu Padahal hari Minggunya mereka tuh ada ngadain tak show Itu pas aku lagi ada halangan Jadinya malah gak bisa datang disini Dan juga hal lainnya aku dapatkan disini adalah Pengalaman pertama aku nyentuh game Street Fighter 6 Dan juga Tekken 8 ya Yang nanti bakal aku ceritakan di belakang Dan kebetulan mereka ngadain turnamen ya Dari komunitas mereka juga Nah karena itu aku udah prepare sama controller hitboxku ya Aku bawa kesana malahan Jadinya pas jam 2 mereka ngelis yang udah daftarnya buat turnamen Dan game apa aja sih yang sering dimainkan Ya semuanya semua fighting game malahan Game nya di turnamennya sih Game nya di fighting nya dipilih secara acak Makanya disebut random fighting turnamen Nah setelah game nya dimainkan 2 kali Maka game nya itu akan dihilangkan dari turnamen ya Bisa aja kamu dapat game yang belum kamu kuasai Nah meski keliatan gak ada tapi serunya memang disitu sih Beberapa game yang dimainkan sih Terus yang menarik perhatianku disini adalah game Ultra Fight Dakianta 2 ya Setelah aku cek di steam ternyata game nya masih early action Dan masih dianggap kusugi atau game yang memang broken lah secara gameplay fighting nya Dilihat dari animasi dan gameplay nya memang belum sempurna dan kacau sekali sih Tapi ya saya gak dicoba Aku gak coba sih jadinya ya Tapi itu adalah salah satu keren nomen dari fighting game Terus yang aku dapatkan disini adalah Food Seas ya Yang merupakan game basic dan paling standar dan menjadi ajaran para gamer fighting Kita cuma punya 3 tombol disini yaitu tombol maju, mundur, sama serang Nah disini kita dilatih main jarak, main timing, ngeblok, dan nyerang ya Kalau kamu yang udah paham fighting game bakal paham ketika main game ini Atau kalau udah paham mekanisme game ini Kamu bakal bisa beradaptasi di fighting game lainnya Karena ini adalah mekanik dasar dari fighting game Jadi meraba-raba jarak Jadinya kamu udah tau lah main gimana Karena ya memang fighting game memang mekanismenya kayak gitu Salah satunya ya Food Seas ini malah Nah kebetulan disini di bagian penyisihan sih aku dapatnya game Food Seas ya Dan karena muscle memory ku dan pengawam fighting game ku cukup Pada akhirnya aku menang mudah 3-0 ya Tapi sayangnya aku gak rekam footage nya Karena kaget aja sih dapatnya Food Seas Jadinya intinya setelah itu ada winner match dan loser match ya Untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pemain disini Nah aku dapat jatah main beberapa game lainnya Jadinya aku tunjukin beberapa anak-anak yang dapat jatah beradu di game tersebut ya Beberapa disini Dan untungnya juga cukup seru sih Dan ya tiap orang punya spesialitas tersendiri di tiap game Jadinya memang ketika dapat game yang memang tidak dikuasainya Mungkin bakal kagok dan bakal diajar habis-habisan Nah termasuk aku disini Aku kemarin juga baru coba beberapa latihan Blast Blue Central Fiction ya Pake karakter si Ragna Dan aku sempat diajarin juga beberapa move dan kompunya Lebih sama beberapa sepuh-sepuh disana Nah tiap game beda mekanisme Beda sistem Beda gerakan Beda animasi Bahkan beda suasananya Jadinya variabelnya banyak banget Nah aku juga sempat lihat ada ini ya Yang ngejago di Guilty Gear Terus mendapatnya Ultimate Marvel vs Capcom 3 Dan malah kagok karena memang belum menguasainya disini Ya jadinya memang fighting game itu memang harus dipelajari Kan dan tidak bisa asal pencet ya Intinya kita belajar disini bahwa Di atas langit masih ada langit Dan semua orang punya keahlian di bidangnya masing-masing disini Nah dengan beragamnya fighting game disini Jadinya fightingnya itu gak itu-itu aja sih Dan memang seru Adrenalin Skill Dan ketanggapan benar-benar diadu di kompetisi kali ini Nah dari aku sendiri Setelah lolos penyisihan Aku masuk ke winner round 2 ya Dan dapat game Soul Calibur 6 Langsung lah kan ya Karena aku udah lama main 1 kali bermalah Bahkan di konten-konten itu aku udah sering main Jadinya langsung aku pakai Azaguan ku disini Secret ya Karena udah jadi karakter anda langsung Sejak jaman Soul Blade Hingga sekarang dan Cukup menang mudah Meski musuhnya udah berusaha pakai karakter kaya Geralt Bahkan Cubi ya Dan juga kebetulan aku pakai hitbox buatan Keolis dan cukup membantu dalam pertarungan Tapi ketika masuk quarter final Aku harus kalah melawan salah satu pemain pro dari komunitas Faizo itu sendiri Di game Blast Blue Cross Tag Battle ya Karena jujur itu juga adalah pengalaman pertama aku mencoba game itu jadinya gak ada basic mainnya sama sekali Dan aku malah pilih karakter persona disana Dan dihajar habis-habisan Jadinya ya kurang beruntung lah Berarti memang Fighting game itu memang butuh pengalaman lebih Dan gak sekedar asal pencet Dan jadinya aku harus bergeser ke loser semi final Di loser semi final ini pun Ruler pun di reset dan aku pun dapat Tekken 7 Nah dengan bekal bermain khusus sebagai warang ya Aku melawan pemain kunimitsu yang cukup jago disini malahan Sempat ada kendala juga karena versi Tekken 7 yang dipakainya ada itu versi base bukan definitif Jadi ini kita harus ganti perangkat disini Dan sayangnya Aku harus kalah lagi 2-0 Bahkan Ya Kaget aja sih malahan Ternyata memang masih ada yang lebih jago Banyak serangan tidak terduga yang membuatku terpancing Saking agresifnya tuh hampir kayak gak dikasih ruang lah malahan Buat ngepanis balik Seranganku di whip Di block Bahkan di counter sama dia Nah juga membuatku terbukul Dan harus lebih mengenai atribut Dan gerakan-gerakan dari kunimitsu ini ya Padahal bentar lagi tekan 8 malahan Jadinya malah Itu aku tersingkir dari turnamen Gara-gara kalah dari kunimitsu di Tekken 7 Terus ya pada akhirnya di finalnya sih yang dimainkan sih Guilty Gear Strap sama Ultra Fight Daki Antai ya Nah kenapa bisa 2 game disini ya Sistem turnamen disini memakai sistem double elimination ya malahan Jadinya pada umumnya ketika pemain-pemenang loser final melawan pemain winner final Yang selama di turnamen menang berturut-turut Maka aku game akan diulang Ketulisan pemenang dari winners final itu Bisa mengalahkan pemain-pemenang dari loser final tersebut Maka tidak ada bracket reset Karena ini sistemnya ada random fighting turnamen Maka dipilih secara asa Dan game pertama yang didapatkan Yaitu ya Guilty Gear Strap Nah terus terjadi bracket reset Karena pemain dari loser final itu menang Lalu dirulet lagi Dan kita dapat Ultra Fight Daki Anta Dan hasilnya malah pemain dari loser final itu yang memenangkan turnamennya Nah di akhir setelah turnamen sih aku pun berkesempatan mencoba Dua game fighting yang lagi hangat baru-baru ini ya Pertama aku mencoba Tekken 8 ya Tapi disclaimer dikit disini Mengingat network beta test sudah selesai Dan kenapa masih bisa dimainkan ya Pake jalur lain lah Intinya ini udah ada versi jalur lain yang Jadinya masih banyak bug Crash detail dengan permainan Dan belum ada fitur lengkapnya disini Dan ya impresi lengkapku disini sih Juga berbeda dari tekan sebelumnya Yaitu Tekken 7 ya Aku langsung dong pake cara Xiaoyu sama Huurang Nah dan sistem komponen dipake disini Ternyata berbeda sekali sih Apalagi sekarang pake heat system yang mengubah jalannya pertandingan Tapi kayaknya sih segitu aja penjelasanku Karena ini juga belum resmi Sebelum saya disebut Harada dan Bandai Tolong ya Tolong ya jangan Nah Mungkin yang lebih panjang disini sih aku jelasinnya ya Street Fighter 6 ya malahan Pengalaman pertama aku juga sih Karena dengan bermodalkan pengalamanku main Street Fighter klasik ya Street Fighter 2 Street Fighter Alpha Street Fighter 3 Third Strike Lalu Street Fighter 4 Nah aku mencoba untuk bertarung Dan dilatih salah satu member Faizo Karena pengalamanku disini pakenya adalah orang Soto Kayak Ken Maka aku dilatih sambil belajar Mekanisme yang disajikan oleh Street Fighter 6 ini Mulai dari netral Ada drive system Critical art Hingga footsinya disini Dan memang jujur Permainannya berbeda banget sih malahan Memang harus dipelajari dari awal Setidaknya musim inputnya kurang lebih mirip Sama legasi-legasi move yang sebelumnya Meski aku tetap aja kalah Habis-habisan sama sepuh-sepuh disana ya Nah tapi itu memang pengalamanku Dan memang harus dilatih lagi Supaya lebih jago main fighting Dan mungkin bisa tembus ke kompetensi bergensi ke depannya disini Ya kurang lebih seperti itulah pengalamanku ya Maaf kalau panjang atau ada salah kata ya teman-teman Teman-teman di daerah Jogja Solong Mungkin bisa ketemu teman-teman disana ya Teman-teman di ketemu anak-anak Faizo disini Boleh di cek FB dan IG nya ya Karena mereka sering banget hadir di beberapa event Jadi untuk info-info lebih lanjutnya Silahkan teman-teman berkunjung ke Grup Faizo Jogja ya disini Nah terima kasih yang udah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax